Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Mbak Jar di video kali ini Mbak Jar ingin bikin pisang goreng pipit kuning yang sangat banyak ya kenapa Mbak Jar nggak bikin pisang goreng dari pisang bawain atau pisang lojunongko aja yang bisa dikasih ukuran lebih besar dengan harga yang sama karena menurut Mbak Jar pembeli yang pintar akan tetap memilih pisang pisang goreng dari pipit kuning karena rasanya selain lebih manis pipit kuning lebih kenyal dan lejat beda dengan pisang bawain atau rojunongko yang cenderung ada rasa manis-manis asemnya nah setelah pisang goreng dikupas lalu dibelah jadi tiga bagian ya biar nanti bisa membentuk seperti kipas begini nanti ya walaupun kecil tapi Mbak Jar yakin akan lebih enak ini walaupun pisang utuh ukurannya ini cuma kecil-kecil gini ya kalau pitit kuning nah ini Mbak Jar mengupas banyak karena akan menggoreng pisang goreng dengan partai besar nah setelah pisang dikepas kita menyiapkan adonan tepungnya ya Sobat Mbak Jar satu bagian tepung beras dicampur dengan satu bagian tepung terigu nah setelah itu diaduk dengan dikasih sedikit air diaduk hingga bercampur benar ya kalau misalnya mau dimakan sendiri bisa juga diaduk dengan air santan ya Sobat Mbak Jar karena ini mau dijual dan harganya cuma 1000 rupiah per buahnya ini Mbak Jar mengaduk dengan air saja nggak lupa dikasih sedikit garam supaya rasanya nggak tawar ya diaduk sampai rata jangan sampai ada yang menggumpal ya Sobat Mbak Jar diaduk-aduk terus sehingga adonannya kental setelah itu kita siapkan minyak goreng dipanaskan dengan api sedang minyak gorengnya cukup banyak ya supaya nanti pisang gorengnya bisa terendam dengan minyak nah pisang goreng dibaluri dengan adonan tepung setelah itu dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas satu persatu walaupun pisang ini tampak kecil tapi Mbak Jar yakin rasanya lebih enak ya ada juga sih pembeli yang pengen ukuran pisangnya dengan harga yang sama yaitu seribu rupiah tapi ukurannya pengen minta yang lebih besar nah kalau minta yang lebih besar dikasih aja pisang bawain atau rojenongko nah kalau pengen yang enak biar kecil tapi enak nah dikasih pisang bibit kuning nah ini setelah warnanya kuning keemasan di angkat ya dan lalu ditiriskan dimasukkan lagi setelah bibit kuningnya berkurang ini padanya pisang gorengnya matang dan diangkat lagi ditiriskan begitu seterusnya karena Mbak Jar menggoreng ini partai besar ya banyak pokoknya deh nah ini yang pisang rojenongko ukurannya sedikit lebih besar ya dan siap dikemas dalam plastik berperkat agar tidak melempem dan tidak tinggi api lalap nah ini siap untuk dijual semoga pelanggan puas ya tapi namanya ada juga usaha ada juga plus minusnya ada yang pengen gede ada yang pengen kecil biar kecil tapi yang enak gitu ya nah silahkan like share dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Mbak Jar lebih semangat bikin dan konten konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton